Halo guys, selamat pagi Kali ini saya mau sharing buat teman-teman Yang kaca speedo motornya itu kadang retak-retak ya Suka sering dipanasin, diparkiran Kehujanan, kepanasan, dan pada akhirnya retak-retak Ini juga sebetulnya nih udah pada retak ya teman-teman Namun sayangnya ini pemasangan skotlightnya itu kurang rapih ya Jadi ada banyak bubble-bubblenya, tapi gak apa-apalah ya Tidak ada gading yang tak retak Kalaupun retak bisa kita jadikan hiasan Nah seperti ini ya Jadi ini mungkin alternatif Jika kaca speedometer teman-teman retak Namun belum bisa ganti dengan yang baru ya micanya Bisa kita akali dengan pemasangan skotlight teman-teman Contohnya ini dia nih Sayangnya saya gak memvideo-kan tadi Proses pemasangannya ya Nah ini juga nih contohnya Kalau ini pake skotlight yang agak hitam, smoke ya Malahan di atas smoke ini sih agak gelap banget Jadi kurang kelihatan Nah kalau yang ini, ini pake skotlight putih teman-teman Ini lebih recommended Kameranya gak fokus Nah ini Dia pake skotlight yang kayak gini nih Ini saya beli di bengkel-bengkel terdekat ya Harganya kemarin saya beli cuman 5 ribu Ini masih sisa banyak juga Bisa pake 2 motor kayaknya nih Beli 5 ribu Malahan masih ada sisa Kalaupun dipake 2 motor ya Nah skotlight yang bening banget seperti ini Bisa kita pake ya Sebetulnya ya bisa warna apapun Sesuai selera teman-teman Contohnya yang ini pake yang warna Hitam smoke Ini lebih oke, lebih keren Dan kemarin saya sempet juga beli yang Spotlight kayak gini nih Ini ternyata beda Peruntukan ya Kayaknya ini memang hanya untuk Pemasangan di kaca Di kaca rumah maksudnya Jadi dia terlalu kaku ya Jadi ketika dipasang itu Sulit untuk dipresisikan teman-teman Kita singkirkan dulu Nah Seperti ini Ini bekasnya ya Kertas bekasannya Jadi kalau skotlight yang Untuk motor itu lebih Elastis teman-teman Jadi kita tinggal pasangkan Kemudian kita panaskan pake korek Di bagian yang Lekuk-lekukannya ya Aduh koreknya saya udah simpen lagi Saya ilustrasikan saja ya Nah untuk sudut-sudut seperti ini kan Pastinya ini akan ada kerutan Nah untuk skotlight yang Khusus untuk otomotif Biasanya itu lentur teman-teman Jadi Untuk lakukan seperti ini Kita agak tarik pasangnya Kemudian kita bakar sedikit Bukan dibakar mungkin ya Dikasih api Sentuhan api sedikit Nanti dia akan Menyesuaikan dengan bentukan Mika motor teman-teman Nah ini contohnya ya Mohon maaf ini juga Pemotongannya kurang rapi Bisa gunakan cutter yang tajam Teman-teman Dipotong Nah ini juga nih Mika sebelah Sudut ini udah Agak retak-retak ya Ini bisa masuk air Kalau dihujanin Nah solusinya dengan Pakai Mika ini Ini bisa meminimalisir Masuknya air teman-teman Nah sudah adan subuh ya Saya bikin kontennya ini Sehabis sahur Nah kalau yang ini Ini rapi sekali Saya masangnya ya Sangat rapi Ini sudut-sudutnya saja Yang kelihatan kurang Begitu rapi Tapi overall ini sangat Rapi sekali Ini pun Bubble-bubblenya Gak ada tuh Lihatnya Ini dulu mungkin Saya lagi Lagi lihai-lihainya ya Pasang scottlight Beda sama yang ini nih Sekarang agak kurang rapi Teman-teman Yang hitam juga ini Rapi Sangat Tidak ada bubble Nah oke teman-teman Bisa kalian coba sendiri ya Otodidak saja Cara pemasangannya Karena ini Cukup sederhana Teman-teman Tinggal tempel saja Kemudian Kalau ada lekukan-lekukan Bisa dikasih Api sedikit Sambil dipresisikan Ditekan Dan di Urut-urut ya Biar gak ada bubble Oke teman-teman Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan memberikan inspirasi Buat teman-teman Nantikan video-video Selanjutnya dari saya Sampai jumpa